Nampaknya dalam masalah pengemis, ada dua hal yang mencolok atau dua hal yang menjadi konflik dalam batin kita sebagai anggota masyarakat. Apakah kita harus memberikan sedekah karena iba, ataukah kita takut melanggar peraturan dan juga tidak mendidik bagi pengemis? Saya mau ajak urun remuk penonton di studio dari pojok sini, saya kira. Ya, silahkan, Mbak. Selamat malam, Pak Suhardi. Selamat malam, Bu. Tadi saya, Bapak cerita kalau tadi Bapak sebelum jadi pengemis itu, diajarin sama teman Bapak ya, Pak? Iya, Bu. Itu kalau di perasaan Bapak, ada rasa salah nggak sih, Pak? Tadinya Bapak dari pemulung, terus diajarin sama teman, terus akhirnya Bapak ngemis gitu. Ada rasa bersalah nggak tuh, Pak? Salah, Bu. Kenapa, Pak? Salah. Ada rasa salah ya? Terus, di keluarga Bapak tuh gimana, Pak? Kalau nanti anak-anak Bapak tuh nanya, Bapak, Bapak, Bapak kerjanya apa sih, Pak? Mungkin nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu ya. Kan saya nggak bilang. Mereka nggak nanya, Pak? Nggak nanya, Bu. Nanya? Nggak nanya. Nggak nanya. Kalau seandainya suatu hari tuh anak-anak Bapak menanyakan hal itu, kalau nggak kepergok Bapak lagi di jalan, lagi ngemis gitu, anak Bapak lewat. Kok Bapak ada di sini sih, Pak? Gimana tuh, Pak? Wah, ya mati di situ, Pak. Pak Aco, saya mau tanya sama Bapak ya, Pak. Itu kalau misalkan pengemis itu udah punya perasaan bersalah di dirinya sendiri gitu, Pak. Tapi kok Bapak Suardi ini, walaupun ada perasaan bersalah, tapi terus mau lakukan pekerjaan mengemis ini. Gimana tuh, Pak, kalau dilihat dari segi psikologinya, Pak? Terima kasih. Ya, saya melihatnya begini ya. Pertama, masalah orang menjadi pengemis ini itu yang harus kita cegat dulu. Jadi, prevensi ya. Tadi saya lihat, kita ini lebih banyak kuratif gitu ya. Kalau tidak salah, kuratif ini biayanya besar. Seharus ada, katakanlah, lembaga di Depsos yang khusus menangani masalah ini. Yang tentu akan ada anggaran ya. Kita tidak tahu berapa banyak anggaran. Kemudian, mereka harus melakukan razia. Jelas, mereka perlu truk, memerlukan orang yang akan merazia ini, memerlukan tempat penampungan, kemudian memerlukan katakanlah segala macam training kayak gitu tadi, yang hasilnya pun belum tentu jelas. Jadi, di mata saya, memang akan lebih bagus kita tuh melakukan dua usaha. Yang pertama adalah menanamkan kesadaran bahwa pengemis itu bukan satu pekerjaan yang pantas untuk dilakukan. Ini proses pendidikan ini yang saya pikir harus pendidikan yang segala channel ya, formal, informal, non-formal kita lakukan. Mungkin dalam paket kejar A, kejar B, dan seterusnya. Dalam ceramah-ceramah agama oleh ustad, mungkin oleh pendeta. Itu perlu ditekankan bahwa kita tidak harus, katakanlah, mencari kehidupan dengan menjadi pengemis. Jadi, jangan sampai itu jadi alternatif. Jadi, alternatif. Kemudian tentu saja harus ada usaha lain sebagaimanapun proses-proses di dalam kita membangun ini kadang-kadang membuat peluang orang yang seperti itu untuk muncul menjadi pengemis ya. Tadi saya katakan mungkin nembaga keagamaan yang mendata orang-orang ini, karena saya berasumsi begini ya, orang itu akan lebih ikhlas menyumbangkan uangnya kepada kegiatan keagamaan daripada kegiatan lain yang non-keagamaan gitu ya. Jadi, maksud saya kalau ada organisasi tertentu yang tidak bergerak di bidang keagamaan gitu ya, itu kredibilitasnya akan lebih rendah daripada yang keagamaan ini. Jadi, ketimbang memberi uang ke pengemis, kalau menurut Bapak ada organisasi keagamaan. organisasi ini, dan betul-betul dia punya pendataan di seputar dia. Jadi, saya pikir organisasi sosial keagamaan itu begitu banyak. Dari Islam, dari Kristen, dari mana ya. Mereka ini yang mendata itu, apalagi tadi dikatakan bahwa ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja. Nah, kelompok ini yang mungkin yang bisa menggarap itu dengan sistematik, cuma kampanye ke arah orang ini yang penting kita lakukan. Bayu mesti data siapa saja yang kira-kira yang akan, kalau dibiarkan akan menjadi pengemis gitu ya, mulai anak yatim dan seterusnya gitu. Kalau data yang resmi, ada berapa pengemis, Bu, di Indonesia? Sebetulnya di Depsos itu yang tercatat, atau kita menghimpung dari daerah-daerah itu, ada sekitar 42 ribu kelandangan pengemis. 42 ribu wilayah? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Jadi yang biasanya terdapat di kota-kota. Namun di sini juga kami akan menanggapi apa yang dikemukakan oleh Bapak Ancok, bahwa memang benar, kita juga mengharapkan mereka yang ingin memberikan sedekah, memberikan bantuan, atau menyumbang, atau tadi dikemukakan itu karena ibanya dan sebagainya, itu sebaiknya memang disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial, atau lembaga keagamaan yang memang memberikan penyantunan kepada pengemis. Sehingga mereka itu diberikan pembinaan dalam hal ini pembinaan mental, sosial, keterampilan, sehingga mereka itu akan memperoleh keterampilan untuk bisa berusaha secara produktif. Ini adalah harapan kami, atau tanggapan kami kepada Bapak tadi. Baik. Sebentar ya Bu, saya mau meminta komentar lagi. Tadi saya dengar gumam-gumam, apa terkejut mendengar angka 42 ribu? Terlalu besar atau terlalu kecil angka itu? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Separdo. Saya akan menanyakan kepada Ibu, sebenarnya, langsung aja Bu ya, sebenarnya dari misi ini atau tujuan ini itu apa? Apakah ada side effect dari ini? Kalau ada side effectnya, itu apa? Misi apa maksudnya? Ini itu apa? Ya mungkin... Ini itu apa? Ya dari memisi pemerintah di sini untuk merahziakan ini, itu apakah pemerintah lebih melihat ke lebih dalam? Apakah orang yang pengemis di sini benar-benar merasa dia itu tidak bisa apa-apa? Kalau memang ada jalan keluarnya, itu apa? Tadi sudah Ibu sebutkan, tapi kan. Sekarang saya tanyakan di sini, apakah di sini pemerintah dari membuat keputusan seperti ini, itu baik? Kalau baik itu apa? Lantas kalau saya tanyakan lagi yang kedua, kalau memang ada organisasi di sini yang membentuk pengemis yang sekarang sudah bocor informasi seperti di sini, itu apa tindakan dari hukum ini terhadap organisasi yang memimpin organisasi tersebut? Oke, silakan Bu. Terima kasih. Jadi sebenarnya, peraturan itu kan untuk penanggulangan gelandangan pengemis, tapi Departemen Sosial itu tidak itu satu-satunya. Kalau tadi Bapak Ancok mengatakan preventif, kita banyak program-program yang sifatnya preventif. Masalah gelandangan ataupun pengemis ini kan masalah kemiskinan. Kita ada program penanggulangan untuk fakir miskin. Kalau tadi berkait Pak Suardi mengatakan, karena mereka itu terlantar, mereka terpaksa untuk menangani anak terlantar. Kita juga ada program... Tapi Bu, maaf. Mereka ini kan bisa dibilang tidak terpelajar seperti orang-orang yang kuliah atau yang SMA. Iya. Itu bagaimana? Ibu tidak bisa tahu melihat bahwa mereka itu sekolah atau tidak. Mereka tidak mempunyai pemikiran untuk saya untuk ke organisasi ini, saya harus seperti ini. Yang jelas mereka buntu. Mereka itu punya perasaan, saya tidak bisa seperti ini. Mereka hanya bisa berpikir, kita hanya bisa ini yang kita lakukan. Itu bagaimana? Di mata hukum itu sendiri bagaimana, Bu? Jadi sebenarnya kita itu kan, yang kalau tadi dikemukakan mempunyai data Rp42.000. Program pemerintah untuk menangani khusus gelandangan pengemisnya sendiri, itu hanya sekitar Rp2.000-Rp3.000 sekian. Namun berbagai upaya juga telah dilaksanakan di luar yang tadi dikemukakan, maksud ini adalah secara langsung yang dilaksanakan kepada pengemis yang dimasukkan ke Panti Sosial Karya Manita. Namun dari segi kemiskinannya sendiri, pemerintah mempunyai program juga penanggulan fakir miskin. Untuk yang miskin itu sendiri, dan untuk di dalam rangka preventif, agar mereka itu tidak menjadi gelandangan. Jadi di tempat-tempat sumber, atau kantong-kantong kemiskinan, itu diadakan juga program-program yang menyangkut penanggulangan fakir miskin. Jadi program preventif pun sebetulnya ada? Ada, termasuk untuk anak terlantarnya. Misalnya bagaimana programnya? Jadi program yang preventif ya, kalau untuk fakir miskin, kita ada program untuk penanggulan fakir miskin dengan memberikan berbagai keterampilan juga. Karena fakir miskin itu kan berkait dengan ketidakmampuan ekonomi. Maka mereka itu juga di tempat asalnya, atau di desa di mana di situ ada fakir miskin, diberikan program-program fakir miskin ini. Setelah mereka itu diberikan bimbingan mental sosialnya, dan keterampilannya, mereka itu diberikan bantuan. selamat menikmati.